Intro Alhamdulillah Masih di indahnya Ramadan bersama Jody Sumantri dan Uwas dan sahabat Masya Allah Saya mau nanya lagi nih Kau saya terus Kenapa ya Orang deket dengan Al-Quran otomatis menjadi mulia Tapi kenapa Dia udah paham Al-Quran Alaknya gak sesuai Itu bisa kayak gitu Apa dia bosen Atau dia minta-minta udah tau semuanya Tadabur, wow dan segala macem Tiba-tiba kok dia jadi Menyempelekan Al-Quran Kesannya terlihat seperti itu Atau dia mungkin Dia pencitraan atau apa segala Gimana saat Kita memandang dia tuh sepertinya Bijaknya gimana Baik Luar biasa ya Jadi memang ada tanggung jawab Dan Kehati-hatian yang harus dimiliki oleh Seorang tokoh Apalagi dia ahli Quran Apalagi dia adalah penghafal Al-Quran Karena walau bagaimanapun Mestinya Ketika seorang itu menjadi Hamalatul Quran Orang yang memikul Atau yang menghafal Al-Quran Sudah tertanam di dalam dirinya Akhlak-akhlak Al-Quran Tapi tidak otomatis Kenapa demikian? Karena apa yang dibaca dan dihafal Belum tentu difaham Maka dia harus memahami Di dalam Al-Quran tuh banyak Akhlak-akhlak yang luar biasa Akhlak-akhlak para Nabi dan Rasul Maka di surat Al-An'am Allah Ta'ala memberikan arahan Kepada Nabi SAW Setelah menyebut Kurang lebih 20 nama Rasul sebelumnya Allah mengatakan Ula'ikalladzina hadahumullah Fabihudahu muqtadih Mereka itulah Manusia Hamba-hamba Pilihan Allah Yang telah diberi petunjuk oleh Allah Dan Nabi SAW diperintahkan Fabihudahu muqtadih Maka dengan petunjuk yang mereka contohkan itu Maka engkau Ikutilah Ikutilah oleh Wahai Muhammad SAW Artinya apa? Nabi Muhammad saja disuruh mencontoh Kopipasta Kopipasta Akhlak-akhlak Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu Dan itu Tidak mudah Akhlak yang ada pada Diri Nabi Yusuf Ada pada Nabi Muhammad SAW Akhlak yang ada pada diri Nabi Ibrahim Ada pada Nabi Muhammad SAW Akhlak yang ada pada Nabi Ayub Ada semua pada Nabi Muhammad SAW Karena Akhlak Nabi SAW ini Mencakup keseluruhan akhlak Yang ditunjukkan oleh para Nabi dan Rasul sebelumnya Sebab itu Tidak berlebihan Kalau kita mengatakan Bahwa Nabi itu SAW adalah Quran yang berjalan Quranun Yamshi ala wajhil ar Beliau itu Living Quran Living Quran itu artinya apa? Kalau kita pengen tahu Bagaimana ajaran Quran Tinggal lihat Sosok Nabi Muhammad Kalau kita sekarang Tidak melihat Luar biasa Kita hanya tahu Sejarahnya Belajar sunnahnya Belajar sirahnya Maka kalau kita ingin Kopipaste Akhlak Quran Ambillah Kopipaste Dari akhlak Yang tercantum Di dalam Sunnah Nabi kita Muhammad SAW Maka beliau Itu kan disebut Sebagai Uswatun Hasanah Lakadakadakadakum Fi rasulillahi Uswatun Hasanah Itu yang telah dan Paling sempurna Masya Allah Tabarokal Jajak Allah Sekarang ke Guru Nabi Mas Tadi kan dijelaskan Bahwa Rasulullah itu Al-Quran berjalan Ya Ini Al-Quran berjalan Tapi mengapa Banyak orang Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai dengan Al-Quran Gimana tanggapan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man tabi'ahu Wa mawawalah Terima kasih Bang Jody Bersama kita Saya ke Mesir Tahun 98 Bang Jody Aduh Ustadz Fahmi Salim 97 Oh berarti duluan Senior Makanya ngomong tadi Beliau duluan Karena saya tidak Mau melanggar kode etik Dilarang saling mendahului Kayak biskota Dan beliau S1 nya tafsir Al-Quran Masya Allah S2 nya tafsir Al-Quran Masya Allah S3 nya tafsir Al-Quran Di Al-Azhar Kalau anak Tafsir mimpi Saya Jadi Kita Benar-benar Beliau lagi alim dari saya Masya Allah Kita benar-benar Bulan Barokah Waktunya Waktu sahur Barokah Masya Allah Menggali ilmu Dari orang yang Masya Allah Tabarakallah Beruntunglah adik-adik Dari International Islamic Education Council Adik-adik kita kan Bajunya putih Ya Kalau kena Kotoran sedikit aja Langsung keliatan Beda dengan Bang Jody Yang bajunya hitam Oh iya benar-benar Seminggu pun gak diganti Gak apa-apa Aman Paling baunya aja Cuman teman Di sebelah pingsan Jadi kira-kira gitu Bang Jody Jadi kalau ada orang Di pesantren Belajar Al-Quran Ngomongnya Quran Salah dikit aja Orang langsung ngeliat Karena baju dia putih Tapi kalau orang Semuanya diperhatikan Dari mulai Bawah sampai ke atas Makanya orang-orang yang Meriwayatkan hadis Itu diantara Muru'ah Menjaga harkat Martabatnya itu Tidak boleh Kepalanya terbuka Makanya Ahli hadis itu Selalu kepalanya tertutup Tapi orang yang Ahli Al-Quran Kalau di Al-Azhar Itu ditutup Dua kali lipat Pertama dengan Kolansuah Setelah itu Dililit lagi dengan Imamah Beliau Lihat Kenapa Salah? Ini bukan masalah Halal-haram Ini masalah Kepantasan Untuk membawa Al-Quran di dalam Kalau begini Bentuknya Bang Jody Ini di dalamnya Jus 30 Tapi kalau yang begini 30 jus Astagfirullah Kalau yang kayak gini Saya boro-boro ngejus Kalau ini jus fokat Jus 31 31 Jadi begitu Dijaganya Dijaga Dari penampilannya Makanya ada disebut Adab Hamalatil Quran Tata kerama Etika Seorang Yang membawa Al-Quran Pada dirinya Seandainya Seandainya ini Bang Jody Seandainya saya datang kemari Pakai celana jeans Pakai baju kaos Pakai helm Mbak motor Kemudian saya sapa semua Hai guys Kira-kira halal atau haram? Halal Halal Kan nutup aurat Tapi bukan masalah halal haram Masalah kepantasan Kelayakan Layak apa? Layak atau enggak layak Pantas atau tidak pantas? Bang Jody dulu Dengan Bang Jody sekarang Masya Allah Pecinya Bajunya Jubahnya Jenggotnya Ini kepantasan Kalau begini Insya Allah Pantas membawa Al-Quran Nah Bagi para penghapal Quran Pelajar Al-Quran Pendidikan Al-Quran Membawa nama Islam Maka Tata kerama Sopan santun Langkah kakimu Kedipan matamu Itu semua akan diperhatikan Jadi ini sebagai seorang yang Apakah ini ada kehususan Dalam Islam Tidak ada holy man Tidak ada manusia suci dalam Islam Yang suci itu cuma Sayyidina Muhammad SAW Ma'asum Wallahu ya'asimu kaminan nas Tapi kita Yang selalu silap dan salah Ada Ustaz somat Ustaz kan selalu menyampaikan Al-Quran Ustaz gak layak begini Dan ketika Bang Jody Memberikan nasihat Kepada Al-Fakir Abdul Somat Saya tidak boleh tersinggung Dia tidak boleh emosi Mengatakan Kamu berani menasihati saya Saya di Mesir 4 tahun Di Maroko 2 tahun Di Sudan Bang Jody juga Dengan lembut Ngatakan Ustaz Kalau cuma lama di Arab Ontah lebih lama Masya Allah Masya Allah Jadi kita makin terbuka ya Teman-teman Dan juga yang di rumah Masya Allah Bagaimana sahurnya Pasti sedang dikupati ya Dan setelah ini Kita akan bahas lagi Jadi jangan kemana-mana Makannya enak Terus ya Insya Allah Berkah Karena apa? Karena indahnya Ramadan Maka bersama Uas Dan sahabat Bakal kembali lagi Makaan Makaan Makaan